Intro Apa ciri khas batik wonogritus ini apa? ciri khas batik wonogritus batik yang enggak ada remekannya kayak gini ini remek-remek ceritain mas, tentang apa ya? ini kan dulunya kan cuma enggak sengaja, enggak ada unsur kesengajaan terus dijadikan khas wonogiri ya kayak gini ini ini enggak ada duanya di Indonesia lah biasanya batik wonogiri itu dipakai untuk acara tahun? semua acara mas semua acara bisa dipakai untuk resmi atau buat santai bisa bisa dikasih tau ini ciri-cirinya apa aja motif-motifnya? kalau motifnya semuanya ini kan mengikuti pasar jadi enggak bisa kalau dia ciri khas batik wonog itu warna-warnanya bisa? warna-warnanya ya sogan sogan, hitam sogan gitu tapi ada unsur pecah-pecah kayak gini pecahnya kayak gini pewarnaannya? biasanya pakai alam ada pakai sintetis juga ada tergantung permintaan harga kalau selama ini penjualannya seperti apa? saya penjualan lewat online, offline sama kayak pamer-pameran gini kalau di tempat saya, ini tempat saya juga ya tempat saya itu satu bulannya hampir tiga ratusan potong karena memberdayakan lingkungan kayak gini kan saya memberdayakan lingkungan terus selama ini dari pihak Pemkap Wonogiri sendiri seperti apa supportnya? Alhamdulillah support dari Pemkap Wonogiri Alhamdulillah itu super banget untuk batik di Wonogiri sepertinya dikasih kayak gini acara ini kan di Ambarokmo ini ini dari Pemkap Wonogiri juga terus ada pamer-pameran lewat dinas-dinas itu dari Jawa Timur, Jawa Barat itu semua dari Pemkap Wonogiri permodalan? permodalan saya dikasih gratis dari penginapan yang kalau akomodasi enggak makan enggak yang kalau transport dikasih terus hotel dikasih permodalan untuk produksi acara ini? ya permodalan kayak gini saya kerjasama daun juga perbangan enggak luput kita enggak lepas dari perbangan enggak kalau dari Pemkap sendiri enggak kasih misalnya seperti apa berarti seperti apa? oh itu sekarang kan enggak saya belum pernah dikasih itu saya enggak dari pemerintahan enggak belum pernah dikasih terus harapan Bapak dengan acaranya seperti ini itu Bapak punya harapan seperti ini? kalau harapan saya besar kayak disini kayak seperti ini kan kita mengembangkan jaringan dan menggunakan pasar ya ada ketidaklanjutan gitu loh setiap pada satu tahun sekali kita ada event kayak gini disini atau dimana kan kita pemasarnya lebih luas ini acara ini yang batik dari Pemkap dari Pono Giri kayaknya tadi beli batik ada untuk beli berapa? berapa ya tadi? 5 atau 6 berapa? ibu memang udah lama ini koleksi batik-batik seperti ini ya? ya suka aja sekarang kan motifnya lebih variasi ya lebih banyak ininya ada yang motif-motif yang lucu-lucu jadi enggak kayak melonton zaman kayak klasik gitu biasanya mengkoleksi isu itu buat dijadikan apa? baju atau apa? ibu buat jaring ini aja jaring aja ya enggak jaringin apa gitu enggak ya tipik atau enggak 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 lebih senang buat jaring aja oke kira-kira acara seperti ini itu bermanfaat enggak ya? oh bermanfaat banget ya mas kita mampu lo menjaga tradisionalnya kita dia pokoknya di zaman seera inilah istilahnya yang bisa kita lihat pas את sekutip berapa lalu arrang khali ayam 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 ayam